Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Agar kalian semua bisa mendapatkan video terupdate Yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian Khususnya bagi mahasiswa Apalagi kalau misalnya kalian sedang menyusun penelitian ya Atau yang sering disebut skripsi ataupun tesis Di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana uji instrumen itu dilakukan Artinya prosedur-prosedur apa yang harus diikuti Saat melakukan uji instrumen Nah video ini saya buat Karena memang saya seringkali menemukan Ada pengujian-pengujian instrumen yang dilakukan oleh mahasiswa Itu tidak sesuai prosedur yang memang harusnya dilakukan Misalnya saat instrumen itu sudah ada Mahasiswa sebar ke sampel semuanya Baru diuji Nah itu keliru Disana tidak ada tahapan-tahapan Yang namanya uji instrumen Artinya kita menguji cobakan dulu instrumen kita Sejauh mana instrumen itu valid dan reliable Setelah diuji cobakan dan ternyata memang itu sudah valid dan reliable Baru kita sebar ke seluruh sampel Karena memang sudah diuji Bukan berarti kita sebar ke seluruh sampel Lalu baru diuji instrumen Nah ini yang memang keliru dan tidak sesuai prosedur pelaksanaan uji instrumen Seperti yang kita ketahui Kalau misalnya kuisioner kita Instrumen kita ini berupa kuisioner itu kan harus diuji terlebih dahulu Tahapan-tahapannya pertama Kita akan melakukan uji validitas konstruk Nah biasanya kita akan mengkonsultasikan instrumen kita ini kepada ahli ya Atau judgment expert Nah dalam hal ini saat memang teman-teman menyusun skripsi Artinya konstruk dari instrumen ini akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing Nah pengujian konstruk ini dimulai dari memang bagaimana kita membuat satu konsep Dimensi indikator lalu muncul pernyataan Nah ini kan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Nah itu kita bisa katakan itu merupakan tahapan judgment expert Seperti itu Nah biasanya kita pun saat menyusun kuisioner kita akan adaptasi dari Instrumen-instrumen atau kuisioner-kuisioner yang memang sudah terlebih dahulu dipakai oleh peneliti sebelumnya Nah itu biasanya akan memperkuat validitas dari kuisioner kita Nah untuk pengujian validitas konstruk ini setelah kita konsultasikan dengan dosen pembimbing Yang dilakukan adalah kita uji cobakan kepada responden yang memiliki karakteristik sama dengan sampel Dengan responden yang akan kita jadikan sampel Kemudian dari hasil itu kita tabulasikan dan kita lakukan pengkorelasian antara jawaban item dengan total jawaban item Nah biasanya kita akan sebar ini ya 30 lah ya 30 responden yang memang memiliki karakteristik sama dengan sampel yang kita tentukan Kita uji cobakan dulu ke sana Kemudian kita tabulasikan lalu diuji instrumen apakah valid atau tidak Nah biasanya kita gunakan korelasi ya mengkorelasikan antara skor item dengan total item pada pernyataan Nah itu pengujian validitas Nah banyak mahasiswa yang memang disini miss saat memang kuisioner itu sudah diaksesi oleh pembimbing Dia akan sebar langsung ke sampel Ke total sampel Lalu dari sana diuji validitas Nah itu ada tahapan yang memang dilewatkan oleh mahasiswa Yang harusnya kita uji cobakan dulu kepada responden yang memang punya karakteristik sama dengan sampel kita Kita sebar misalnya 30 Nah kenapa 30 Biasanya di dalam buku Sugiyon itu disebutkan bahwa Karena memang 30 ini mendekati distribusi normal Ya bisa lebih sebetulnya Nah tahapan ini yang memang seringkali mahasiswa lewatkan Jadi tidak sekaligus Nah ketika memang sudah dinyatakan valid semuanya Kita baru sebar ke seluruh sampel Kalau misalnya ada beberapa pernyataan yang tidak valid Nah hendaknya itu kita perbaiki Kita konsultasikan lagi dengan pembimbing Apakah memang harus diperbaiki atau dihilangkan Nah ini yang memang sering dilewatkan oleh mahasiswa Untuk menguji validitas ya kita tahu ya Kita gunakan korelasi Mengkorelasikan antara skor jawaban setiap item Dengan total jawaban dari item itu Nah kemudian saat dinyatakan valid Lalu kita uji reliability Ya biasanya dengan Crown badge alpha Kurang lebih seperti itu saat kita melakukan uji instrumen Disini banyak sekali mahasiswa yang melewatkan hal Saat uji coba ya Kita tidak bisa menyebar langsung kepada seluruh sampel Kita harus uji cobakan dulu kepada responden yang memang memiliki Karakteristik yang sama dengan sampel kita Yang kemudian kita uji Saat memang tidak ada yang tidak valid Ya kita perbaiki Lalu kita uji cobakan lagi Setelah semuanya dinyatakan clear Artinya valid dan reliable Baru kita bisa sebarkan questionnaire Ke seluruh sampel kita Nah ini yang perlu diperhatikan Jadi tidak semerta-merta Saat memang questionnaire itu disetujui oleh dosen pembimbing Kita bisa menyebarkannya langsung ke sampel Tapi harus diuji cobakan terlebih dahulu Nah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh